Intro Shalom saudara, berjumpa kembali di Menyembah Bersama. Sungguh karena kasih setianya, maka kita dipertemukan kembali saat ini. Saya rindu membawakan sebuah lagu yang saya tulis dan sudah saya nyanyikan beberapa kali di waktu yang lalu. Dan banyak sekali ternyata yang diberkati dengan lagu ini dan nanya kapan lagu ini dirilis. Dan lagu ini berjudul Tuhan Andalanku. Di waktu Tuhan yang indah akhirnya Tuhan Andalanku baru saja dirilis saudara. Mengandalkan Tuhan adalah pilihan kita satu-satunya Bapak Ibu. Karena terbukti Tuhan kita berdaulat dan berkuasa di setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Intro Terima kasih telah menonton 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 Engkau Tuhan Terima kasih telah menonton Satu-satu Satu-satu Terima kasih telah menonton Tuhan 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 memberkati Engkau Tuhan 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 memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang sanggup pulihkan kami Tuhan, oh hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah melepaskan, Yesus, Yesus. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ada di dalam-Mu, di dalam-Mu, Yesus. Yesus, kami angkat tangan berserah di hadirat-Mu, Bapak. Kau sandaran kami Tuhan, Engkau yang kami pandang Tuhan. Oh, hallelujah, hallelujah. Engkau yang kami percayai, oh kami pegang senantiasa, hanya Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau berkuasa, Engkau sanggup lakukan perkara besar, di dalam kehidupan kami Tuhan. Hallelujah. Oh, kami mau berhenti mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau masuk dalam kekuatan-Mu, Engkau Tuhan, El Shaddai, Maha Besar, Maha Dasyat, Maha Kuasa. Hallelujah. Kau lah Tuhan, El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang kuperlukan. Kau lah Tuhan, El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kau lah Tuhan, El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang kuperlukan. Kau lah Tuhan, El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Kau lah Tuhan, El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang kuperlukan. Kau lah Tuhan, El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia. Menyertai ku, kau tempatku berharap, yang selalu setia. menyertai ku, kau tempatku berharap, yang selalu setia. menyertai ku. Tuhan, engkau tempat kami berharap. kami mau serukan engkau ajaib, Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yeremia 17, ayat yang kelima sampai yang ke delapan. Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah Ayat firman Tuhan ini menunjukkan ada dua hal yang sangat bertentangan Kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat paradoks satu sama lain Mengandalkan manusia dicatat disini akan membawa kita kepada sebuah keadaan yang makin jatuh, makin terpuruk, makin jauh rasanya Dan bahkan di saat kita lagi overwhelmed, kita akan merasa kekeringan, sendirian Dan kita pada akhirnya tidak bisa bertahan di dalam kehidupan ini Dikatakan malah yang lebih gak enaknya lagi, tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan yang baik Orang yang mengandalkan Tuhan justru merasakan kesegaran, kekuatan dan tidak berhenti menghasilkan buah Bapak Ibu kita diberi kesempatan untuk memilih Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia sudah memiliki segalanya kekayaan, kekuasaan, sumber daya, kepintaran Networking yang banyak sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu karena kekuatannya sendiri Ada orang juga yang merasa dirinya tidak mampu, serba kurang, sumber dayanya kurang Bapak Ibu Sehingga dia harus terus berusaha mencari bantuan orang lain, mengemis, minta-minta Dan ya itu tidak bisa menemukan jalan keluar jadi harus selalu mencari pertolongan orang lain Nah ada sebuah kisah di Alkitab yang dicatat dari seseorang yang sangat biasa Namanya Daud, Daud berasal dari keluarga yang biasa dan dia tidak mempunyai keistimewaan apa-apa Sampai ayahnya aja lupa Bapak Ibu Karena saking sederhananya dan biasanya Daud ini Tapi ada sebuah kisah di masa hidupnya dimana Daud harus bertemu dengan Goliat Dia bertemu dengan Goliat hanya dengan alat yang sederhana, batu sungai dan ketapelnya Dia tidak sebanding dengan Goliat Goliat orang yang terlatih, orang yang besar, tinggi, kuat Tidak sebanding Bapak Ibu Tapi Daud dengan pasti berkata bahwa dia datang dengan nama Tuhan Dia tidak datang dengan kekuatannya sendiri Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Oh benar-benar luar biasa Bahkan dikatakan di 1 Samuel 17 ayat yang ke 37 Daud sama sekali tidak bilang bahwa itu karena dia Itu karena dia sudah biasa menghadapi singa beruang Enggak, dia bilang Tuhan lah yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang Sebuah contoh dimana Daud betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Goliat akhirnya kalah Di akhir cerita ini bahwa kemenangan tidak jatuh kepada orang yang kuat Yang besar, yang terlatih, yang punya segalanya Tapi justru di tangan Daud Seseorang yang sangat sederhana, yang biasa-biasa Tapi hidup benar-benar mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Orang yang mengandalkan Tuhan Yang pertama adalah orang yang selalu mencari sumber Mencari Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari segalanya Yang merambatkan akar-akar rohaninya Kepada kebenaran firman Tuhan, kepada hadirat Tuhan Sehingga dia memiliki kekuatan Bapak Ibu Yang kedua orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai kebesaran dan kedaulatan Tuhan Meskipun mungkin kita tidak mengerti, belum bisa mengerti Kenapa hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita Tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan selalu mempunyai rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita buat dalam hidup kita Bapak Ibu Dan yang ketiga Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya Untuk terus mengiring dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu Sudara jangan tanggung bebanmu sendirian Jangan hanya pakai kekuatanmu sendiri meskipun engkau bisa Karena ketika engkau pakai semua kekuatanmu Usahamu sendiri engkau sudah jauh Menjauh daripada Tuhan Dan orang yang sudah menjauh dari Tuhan Tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan Tidak akan bisa melihat kasih setia Tuhan Tidak bisa menyadari bahwa Tuhan yang berbuat itu untuk dia Ada kehidupan dan pemeliharaan yang berbeda antara orang yang mengandalkan pikirannya sendiri dan mengandalkan Tuhan Kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar hidup ketika kita bergantung sepenuhnya Mengandalkan Tuhan Tuhan kami katakan bahwa kami memilih untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Setiap keputusan-keputusan kami adalah kami mau terus memilih mengandalkan engkau Mengiring engkau Mempercayai engkau Tuhan Karena kami tahu di luar engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami bukan siapa-siapa tanpa engkau Tuhan Itu sebabnya Tuhan kami mau mempercaya janji-janjimu Selalu terbit hidup dalam hidup kami Kami lebih daripada pemenang Kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yang besar, yang dasyat Haleluya Haleluya Katakan Perkataanmu hidup di dalamku Bangkitkan iman percayaku kepadamu Meskipun belum ku mengerti Namun ku memilih Percaya akan kebesaranmu Katakan janji-janjimu Hidup di dalam kami Tuhan Menguatkan ku untuk tetap mengirimu Hanya kau Tuhan Tuhan sandaranku Tuhan andalanku Kebaikanmu selalu Terjadi dalam hidupku Katakan Amin Perkataanmu hidup di dalamku Bangkitkan iman Bangkitkan iman percayaku kepadamu Meskipun Meskipun belum Meskipun belum Belum ku mengerti Namun ku memilih Berkataan iman percayaku kepadamu Berkataan iman percayaku kepadamu Kebaikanmu selalu Kebaikanmu selalu Terjadi dalam hidupku Kau Tuhan sandaranku Tuhan andalanku Kebaikanmu selalu Terjadi dalam hidupku Kau Tuhan sandaranku Tuhan andalanku Kebaikanmu selalu Terjadi dalam hidupku Kami bersyukur punya Tuhan yang dasyat Yang luar biasa seperti engkau Tuhan Hidup kami kami Persembahkan sepenuhnya Mengikuti Mengiring engkau seumur hidup kami Dan hanya engkau lah Satu-satunya Yang kami andalkan Di dalam hidup kami Kami bersyukur Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amen Amen Sampai berjumpa kembali Di menyembah bersama berikutnya God bless you all Kemana aku dapat pergi Menjauhi rohmu ya Tuhan Tuhan Tak satu pun dari hidupku Yang luput darimu Bapak Kemana aku dapat lari Dari hadapanmu ya Tuhan Ajaib semua yang kau buat Jiwaku menyadarinya Perkataanmu Perkataanmu Hidup di dalamku Bangkitkan iman Percayaku Kepadamu Meskipun belum ku mengerti Namun ku memilih Namun ku memilih Percaya akan kebesaranku Janji-janjimu hidup di dalamku Menguatkanku untuk tetap mengeringmu Hanya kau Tuhan Tuhan sandaranku Tuhan andalanku Kebaikanmu selalu Terjadi dalam hidupku Terima kasih